Hai kids, pasti sudah gak asing lagi dengan bambu bukan? Bambu ini merupakan makanan kesukaan dari panda loh. Bahkan dalam sehari, rata-rata panda bisa menghabiskan hingga 18 kg bambu sebagai makanannya. Wah banyak sekali ya. Walau panda bisa menghabiskan banyak bambu dalam sehari, tapi kenapa bambu terus terjadi? Terus ada dan gak habis ya. Hal ini karena, bambu merupakan tumbuhan yang pertumbuhannya tercepat di bumi. Beberapa jenis bambu tercatat sebagai tumbuhan yang bisa tumbuh dengan cepat. Hari ini kita akan membahas seberapa cepat bambu ini dapat tumbuh, dan berbagai fakta menarik lainnya seputar bambu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tumbuhan penghasil oksigen terbanyak Oksigen yang kita hirup setiap harinya dihasilkan oleh tumbuhan yang melepaskan oksigen. Dan ternyata, bambu merupakan tumbuhan penghasil oksigen terbesar dibandingkan tumbuhan lainnya loh. Bambu akan melepaskan sebanyak 30% lebih banyak oksigen ke atmosfer bumi. Karena melepaskan lebih banyak oksigen, bambu juga menyerap lebih banyak karbon dioksida dari sekitarnya. Penyerapan karbon dioksida yang lebih banyak bumi, membuat bambu bisa mengurangi gas rumah kaca pada atmosfer bumi dengan baik. Bambu lebih kuat dari baja Kids, tahu nggak material apa yang paling kuat di bumi? Besi atau baja? Salah, kedua bahan itu bukan merupakan bahan terkuat di bumi loh. Karena ternyata, bambu ini lebih kuat daripada baja. Bahkan, karena kekuatannya, bambu sering dijadikan sebagai penyangga pada rumah yang sedang dibangun. Bambu yang lebih kuat dari baja ini disebabkan oleh kekuatan tarik-menarik bambu yang lebih besar dari kekuatan tarik-menarik pada baja. Saat ini, bambu juga sudah digunakan sebagai kerangka sepeda, furnitur rumah, bahkan helm, karena kekuatannya yang besar tapi ringan. Tumbuhan yang dapat tumbuh dengan cepat Agar tanaman di rumah bisa tumbuh tinggi hingga berbuah, kita harus menunggu untuk waktu yang lama, mulai dari berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Namun, berbeda dengan beberapa jenis bambu yang bisa tumbuh dengan cepat, yaitu dalam waktu 24 jam saja. Jenis bambu tertentu bisa tumbuh sekitar 1 mm dalam waktu 90 detik saja. Ini artinya, dalam 40 menit, bambu akan tumbuh sepanjang 2,5 cm atau 1 inci. Bambu dapat tumbuh dengan cepat karena bambu memiliki sistem rimpang. Sistem rimpang merupakan sifat tumbuhan yang bisa mempertahankan kemampuan untuk menumbuhkan donas baru yang tumbuh ke atas. Setelah dipotong pun, bambu akan kembali tumbuh, sehingga bambu dianggap sebagai tanaman paling terbarukan di bumi. Oh iya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan bambu, seperti tanah, sinar matahari, air, dan berbagai nutrisi. Tidak perlu pupuk untuk tumbuhan Kalau biasanya tumbuhan harus diberi pupuk agar dapat tumbuh dengan baik dan subur, maka berbeda dengan bambu. Bambu ternyata enggak memperlukan pupuk untuk bisa tumbuh dengan baik. Tanpa pupuk, bambu tetap dapat tumbuh tinggi. Pada alam liar, bambu bisa mendapatkan nutrisi dari daunnya yang berguburan, bahkan ketika daun itu sudah membusuk. Hal inilah yang menyebabkan bambu tetap bisa subur meski ada pada alam liar. Bambu baru berbunga setelah berusia puluhan tahun. Setelah mencapai usia tertentu, tumbuhan akan berbunga. Dan jika itu tumbuhan buah, maka setelah muncul bunga akan muncul buahnya. Nah, pada tanaman bambu, bunganya baru akan muncul setelah bambu berusia puluhan tahun atau sekitar 65 tahun. Fakta menarik lainnya, seluruh tanaman bambu dari spesies yang sama akan berbunga pada saat yang bersamaan, dimanapun mereka berada. Nah, kits, itu dia fakta menarik dari bambu. Wah, menarik sekali ya. Karena itulah, walau seekor panda bisa menghabiskan banyak sekali bambu, bambu di bumi tetap enggak akan habis. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.